Laksamana TNI Siwi Sukma Aji resmi menjabat Kepala Staff TNI Angkatan Laut. Upacara serah terima jabatan dari Laksamana TNI Ade Supandi pada Laksamana TNI Siwi Sukma Aji berlangsung di Mabes Angkatan Laut, Silangkap, Jakarta, Senin Siang. Upacara dipimpin Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Setahun lebih, kasus penyeraman air keras novel Baswedan, polisi belum menemukan dalang penyerangan tersebut. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo menunggu janji polisi untuk menangkap pelaku. Jika belum terungkap pelakunya, kasus ini akan selamanya jadi hutang kepolisian. Pak novel masih menjadi hutang pimpinan. Jadi hutang pimpinan supaya kasusnya tuntas di Polri, kita akan juga menanyakan Pak Tito. Mudah-mudahan nanti dari monitoring yang kita lakukan, mudah-mudahan bisa tuntas kasusnya. Kalau tidak, ya kita nanti akan mengadap presiden lah mungkin. 11 April 2017, menjadi KPK novel Baswedan disiram air keras pulang Salat Subuh di Masjid Al-Ishan di dekat rumahnya di Jokarta Timur. Novel harus berobat jalan ke Singapura hingga kini. Dokter menyarankan novel beristirahat hingga 28 Juni 2018. Hampir setahun menghilang, Hiu Paus atau Whale Shark kembali muncul di perairan Botubarani, Bonebolango, Gorontalo. Tiga satu laut berukuran 4 hingga 9 meter ini muncul dua pakan terakhir. Untuk melihat dari dekat Hiu Paus, penguncung menaiki perahu nelayan dengan membayar 50 ribu rupiah per orang. Nelayan juga tawarkan kulit udang seharga 20 ribu rupiah untuk menarik perhatian hiu ke permukaan. Perairan Botubarani di Kabupaten Bonebolango, Gorontalo, resmi jadi lokasi wisata Hiu Paus sejak 2016. Sayangnya sejak Juli 2017, hiu pemakan pelangton tersebut tidak terlihat di kawasan ini. Kemunculan hiu disambut antusias warga, termasuk peneliti Whale Shark Project. Kembalinya hiu paus disebabkan faktor makanan yaitu ketersediaan pelangton di perairan ini. Diperkirakan hiu paus akan berada di perairan Botubarani selama Mei hingga Juni mendatang. Satu reskrim, Polres Pelabuhan Tanjung gagalkan penyelundupan tanduk rusa yang dibawa Nurdin Weigiri penumpang kapal dari Papua ke Surabaya Senin Siang. Barang bukti dua tanduk rusa telah diamankan polisi. Rusa merupakan hewan dilindungi dan ada larangan untuk perburuannya. Nurdin dijerat pasal 21 Undang-Undang tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya. Ia terancam hukuman lima tahun penjara. Tim Liputan melaporkan untuk NET.